UMKM menjadi bagian besar dalam perekonomian Indonesia. Pada tahun 2016, pemerintah mencanangkan program seribu startup digital sampai 2020. Ini adalah upaya untuk meningkatkan perekonomian Indonesia ke taraf yang lebih baik. Namun, membuat startup butuh dana. Ide inovatif startup terhalang dana. Di sisi lain, pemilik modal tidak punya cukup informasi mengenai ide startup. Di sinilah investasi hadir. Di investasi, startup menaruh idenya. Ide tersebut dianalisis secara komprehensif dengan big data menghasilkan info potensi bisnis yang dapat dilihat oleh calon pemodal maupun startup itu sendiri. Sementara pemodal dapat memberi modal ke ide startup dalam bentuk pinjaman atau investasi yang jumlahnya bervariasi. Lewat investasi, transparansi penggunaan dana startup dapat terus dipantau oleh pemilik modal. Investasi. Invest faster, better. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.